Diduga akibat termakan usia dan sudah mulai rapuh sebuah pipa air milik PDAM bocor di Jalan Purikembangan Jakarta Barat pada Rabu pagi kemarin. Ya betul sekali, Bram dan juga pemirsa, ternyata kebocoran pipa PDAM ini disebabkan karena pipa sempat tertabrak sebuah mobil yang mengalami kecelakaan tungka. Beginilah semburan air hingga menutup sebagian jalan disebabkan bocornya pipa air bersih milik PDAM di Jalan Purikembangan Jakarta Barat Rabu pagi. Diduga bocornya pipa air bersih ini diakibatkan dari pipa yang sudah termakan usia. Warga dan pengguna jalan di sekitar merasa terganggu dengan adanya peristiwa ini. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah wali kota Jakarta Barat menuju Purikembangan tersendat. Banyak pengendara roda dua yang memutar balik arah. Sementara, menurut petugas, pipa besar air ini bocor akibat ditabrak mobil pada subuh tadi. Namun korban laka tunggalnya sudah ditangani pihak berwajib. Di pagi ternyata ada kecelakaan tunggal. Sebuah mobil Honda Brio menubrukkan stin jalan. Pasal air valve yang ada di sekitar sini tertubruk oleh Brio tersebut. Ini murni kecelakaan tunggal mengakibatkan bocor pipa pam jayanya. Hingga kini petugas masih terus memperbaiki pipa yang bocor akibat kecelakaan tunggal mobil. Sedangkan genangan air dan lalu lintas yang sempat tersendat kini telah normal kembali. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.